Assalamualaikum teman-teman gimana kabarnya hari ini semoga semuanya sehat-sehat ya kali ini Umi akan membagikan resep dessert yang sangat enak ini wajib banget kalian coba karena rasanya seenak itu teksturnya juga lembut, cara buatnya pun sangat gampang cocok jadi sajana hajatan ataupun cembilan bersama keluarga nah seperti apa cara membuatnya dan apa jabahannya simak terus video Umi sampai selesai, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe bagian belum subscribe, terima kasih oke, kita langsung aja ke tutorial pertama-tama siapkan wadah yang bersih dan kering kemudian masukkan 4 lembar roti tawar jangan lupa di sobek-sobek dulu seperti ini terus siram dengan 450 ml susu cair kemudian ini kita tekan-tekan memakai spatula agar cairan susunya menyerap ke dalam roti oke, ini kita sisihkan dulu lanjut siapkan wadah terus masukkan 1 butir telur ukuran sedang tambahkan juga 2 kuning telur 110 gr gula pasir kemudian aduk memakai whisk hingga gulanya larut oke, jika gulanya sudah larut tambahkan 1 bungkus coklat tos coklat tambahkan juga 50 gr margarin cair dan 50 gr dark cooking coklat yang sudah dilelehkan kemudian aduk lagi kembali hingga tercampur merata dan kalau sudah tercampur merata tuang ke dalam adonan roti terus aduk lagi kembali hingga semuanya tercampur merata oke, agar warnanya lebih gelap bungkus tambahkan dengan pewarna coklat kopi secukupnya lalu aduk hingga tercampur merata tapi ini opsional ya jika dirasa warnanya sudah cukup boleh di skip oke, jika semuanya sudah tercampur merata selanjutnya tuang adonan ke dalam loyang ukuran 17 x 17 cm jangan lupa dialas dengan baking paper ratakan permukaan adonan dan selanjutnya ini kita kukus oke, jangan lupa kukusannya dipanasi dulu ya teman-teman nah ini akan kita kukus selama 25 menit memakai api sedang dan setelah dikukus selama 25 menit ini sudah matang selanjutnya angkat kemudian kita sisihkan dulu oke, sekarang kita akan membuat adonan puding busa pertama-tama kita kocok dulu 2 putih telur nah untuk wadahnya harus bersih dan kering ya agar putih telurnya bisa mengembang kemudian ini kita kocok memakai kecepatan paling tinggi hingga putih telurnya lembut dan kaku oh iya jangan lupa tambahkan 1 sendok makan gula pasir maaf saat memasukkan gula pasirnya ternyata tidak kerekor nah kalau putih telurnya sudah lembut dan kaku seperti ini matikan mixer kemudian kita sisihkan lanjut kita akan membuat adonan pudingnya masukkan ke dalam panci 1 bungkus agar-agar bubuk bening ini kemasan 7 gram kemudian tambahkan 1 bungkus kopi cappuccino tambahkan juga 3 sendok makan gula pasir 3 bungkus susu kental manis coklat atau setara dengan 120 gram 1.4 sendok teh garam dan 450 ml air putih kemudian ini kita aduk hingga semuanya tercampur merata oke jika semuanya sudah tercampur merata selanjutnya ini kita masak masak dengan hapi sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih dan kalau sudah mendidih seperti ini segera angkat lalu tuang ke dalam kosokan putih telur ini kita tuang panas-panas ya agar putih telurnya matang kemudian ini segera kita kocok agar putih telurnya tidak menggompal dan ini kita kocok memakai kecepatan sedang aja oke agar adonannya lebih tercampur merata aduk memakai spatula nah ini sudah tercampur merata selanjutnya ini kita tuang ke dalam loyang oh iya posisi puding rotinya sudah dalam keadaan hangat ya oke selanjutnya ini kita diamkan hingga set atau mengeras nah kalau sudah nge-set selanjutnya keluarkan dari loyang agar lebih mudah dikeluarkan sebaiknya sisir dulu bagian pinggirannya dengan pisau terus keluarkan dengan cara dibalik seperti ini kemudian angkat perlahan loyangnya lalu keluarkan baking papernya terus ini kita balik lagi kembali ke posisi semula nah seperti ini hasilnya selanjutnya iris-iris untuk bentuk dan ukurannya disusikan aja dengan selera masing-masing ya oke seperti ini tampilan dalamnya menarik banget kan alhamdulillah tutorial puding roti tawar coklat busa kopinya udah selesai dan siap untuk dinikmati ini beneran enak banget super duper lembut creamy manisnya pas gak bau amis sama sekali kopi dan coklatnya berasa banget pokoknya ini recommended banget untuk dicoba jangan lupa dicoba ya oke sampai disini dulu video Umi semoga bermanfaat makasih udah nonton video Umi sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh